Pasar SUV kompak di Indonesia kini ramai karena kedatangan Kia Sonet dan Nissan Lalu apakah Toyota akan tinggal diam? Yuk kita simak ulasannya Kabarnya Toyota akan merilis senjata andalan mereka pada tahun depan yaitu Toyota Race Toyota Race adalah sebuah SUV kompak dengan panjang kurang dari 4 meter Kedatangan mobil ini dipastikan akan bersaing langsung dengan Kia Sonet maupun Nissan Magnite Toyota Race dibangun berbasis platform dari Daihatsu New Global Architecture Toyota mengatakan bahwa platform baru ini berkontribusi pada bodi serta suspensi yang ringan dan sangat kaku Untuk menghasilkan stabilitas penanganan dan kenyamanan bagi kendara yang luar biasa Meskipun SUV ini terlihat kompak Namun Race dikatakan menawarkan ruang interior yang luas di kelasnya Selain itu Race memiliki banyak ruang penyimpanan di seluruh tabin Fitur mengemudi dan keselamatan pada Toyota Race ini juga bisa dibilang melimpah Sama seperti Nissan Magnite, Toyota Race juga menggunakan mesin bensin 3 silinder berkapasitas 1000 cc yang didukung dengan turbo charge Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 97 hp dan torsi 140 Nm Toyota Race ditawarkan dengan harga mulai 218 juta rupiah Harga ini hampir setara dengan Nissan Magnite maupun Kia Sonet Menurutmu siapa yang akan merajai SUV Copac di Indonesia? Apakah Toyota Race, Nissan Magnite atau Kia Sonet? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar